Bangsa-bangsa belum ada, tetapi Yahweh Elohim telah menguduskan hari itu dan memberkatinya. Semua hari itu baik, benar. Di setiap hari ada berkat yang khusus Bapak Yahweh berikan. Tetapi di hari sabat, ternyata dia memberkati dobel, saudaraku. Haleluya. Dia secara spesifik, secara khusus memberkati hari itu. Karena di hari itulah dia beristirahat, berhenti. Nah itu sebabnya ketika kita beristirahat di hari sabat, menguduskan hari sabat, kita meneladani Bapak Yahweh. Haleluya. Kita mengikuti Bapak Yahweh. Nah itulah sebabnya juga tadi di keluaran 31 itu, itulah menjadi pengingat antara aku dan kamu. Jadi orang-orang yang menyembah Bapak Yahweh, orang-orang yang sudah mengenal Bapak Yahweh, pasti akan menguduskan hari sabat. Mereka yang tidak mengenal Bapak Yahweh, itulah yang suka-suka. Ya ya, namanya suka-suka manusia diberi Tuhan, kehendak bebas ya kan? Free will ya. Nanti kepada Bapak Yahweh juga mereka memberikan pertanggungan jawab. Haleluya. Oke, itu pengantarnya. Sekarang kita akan masuk kepada persoalan pertama. Nah ini. Jadi kita akan lihat dulu masalah yang timbul pertama sekali di dalam pelayanan Yahshua. Di dalam konteks perjanjian baru. Nah kita akan lihat dulu Matius pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai... Ayat berapa sebentar? Saya lihat dulu ya. Ayat 12 saja. Nah kita akan lihat, kita akan pelajari di sini. Apa yang dipersoalkan orang farisi kepada Tuhan di sini. Haleluya. Judul perikomnya itu, murid-murid memetik gandum pada hari sabat. Saya yang bacakan dulu ya. Pada waktu itu, pada hari sabat, Yahshua berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Jadi, Yahshua berjalan di ladang gandum. Yahshua itu bukan berjalan-jalan tanpa tujuan. Enggak loh. Di ayat yang lain, dari kota ke kota, dari desa ke desa, Yahshua giat memberitakan Injil. Saya percaya, ayat ini, ketika Yahshua sedang melalui ladang gandum itu, itu di dalam rangka pelayanan. Dia mau masuk ke suatu rumah ibadat, di suatu tempat. Jadi, dia bersegera bergegas ke sana. Sehingga, mungkin mereka tidak sempat serapan ya kan? Sama murid-muridnya. Sehingga ketika murid-murid itu lapar, dia ambil bulir gandum itu, digisar dengan tangannya, dimakan. Tadi saya sudah singgung tadi, kalau kamu lewat di ladang buah temanmu, kau ambil, kau makan sepuas hatimu, dosa enggak? Enggak, Tok. Coba kita baca aja dulu ayatnya. Ulangan 23, ayat 25. Ulangan 23, ayat 25. Apa katanya? Yang kuat suaranya. Iya. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Berarti, murid-murid tidak bersalah soal itu. Lalu, apa yang dipersoalkan orang farisi? Orang farisi mempersoalkan karena mereka melakukan itu di hari sabat. Ayat 2. Ayat 2, Matis 12. Silahkan baca. Nah, itulah yang dipersoalkan orang farisi kepada Tuhan Yesua dan murid-muridnya. Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Nah, orang farisi yakin, ngapa-ngapain pun tidak boleh di hari sabat itu. Tetapi Tuhan Yesua menjawab, Tuhan Yesua membela murid-muridnya. Tuhan Yesua mengayomi murid-muridnya, bukan mempersalahkan muridnya. Dia tidak berkata, oh kalian pun enggak. Justru dibela sama Tuhan Yesua. Apa pembelaannya? Ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesua kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Tahu kisahnya itu? Ketika itu Saul mau membunuh Daud. Lalu Daud melarikan diri, sedapat-dapat dia bisa melarikan diri. Jadi dia dalam pelariannya itu, dia kelaparan. Singgahlah dia di Nob, datanglah dia kepada Ahimelek ketika itu imam besar di sana Ahimelek. Lalu dia berkata, Ahimelek berkata dengan gemetar, eh Tuhanku kenapa engkau datang sendirian? Engkau biasanya engkau datang sendirian, biasanya engkau datang dengan pasukanmu. Mana pengawalmu? Lalu Daud berkata, Raja menugaskan aku. Ada tugas yang sangat penting, yang sangat rahasia. Jadi pengikut-pengikut kukul suruh pergi ke suatu tempat. Sekarang apa yang ada padamu? Kasihlah padaku, katanya. Nggak ada padaku apa-apa, tapi ada roti sajian. Ada roti sajian yang biasa disajikan di hari sabat. Jadi di hari sabat, di hari-hari biasa, roti sajian itu yang semalam kita belajar, dua bersepuluh efat tepung. Itu diolah menjadi roti, dipanggang, ditaruhkan di atas misbah. Itu dibiarkan nanti sampai malam. Sampai sore dari malam sampai, dari pagi sampai malam, begitulah. Nah, dari petang sampai pagi, dari pagi sampai petang. Karena ada persembahan pagi, ada persembahan petang kan. Jadi setiap itu udah diangkat, harus diganti dengan yang baru. Jadi, sudah ada yang diangkat, sudah ada yang diganti dengan yang baru. Itulah yang ada di rumah Ahimelek. Dan itu tidak boleh siapapun memakannya, kecuali imam-imam itu sendiri dan anak-anaknya. Jadi kalau rakyat jelata memakan itu berdosa, bisa dihukum mati. Hanya ini yang ada padaku, kata Ahimelek. Daud berkata, Daud kan bukan imam ketika itu. Dia juga belum menjadi raja. Haleluya. Haleluya. Apa ya, balik dia ya. Kalau aku tanpa mik bisa dengar suaraku? Tidak apa-apa ya. Oke, bye. Nah, saudaraku. Tidak apa-apa, agak lebih beses juga sedikit. Jadi, Daud berkata, berikanlah. Ahimelek memberikannya. Dan itu, kisah itu sudah tersiar di seluruh Israel. Dan Daud tidak berdosa. Kok bisa begitu ya? Berarti, ada unsur belas kasihan dari Bapak Yahweh. Itu sebabnya, Yahshua sering mengajarkan. Jikalau engkau mengerti maksud daripada firman ini. Yang ku kehendaki bukanlah persembahan. Melainkan belas kasihan. Kalau nyawa orang sudah terancam. Boleh kamu tolong dia, walaupun di hari sabat. Haleluya. Daud sudah kelaparan. Dia mau dibunuh oleh Saul. Dia sedang melarikan diri. Dia harus menyelamatkan dirinya. Jadi, dia mengambil roti kudus dan dia tidak berdosa. Dan orang Israel tahu kisah itu. Demikianlah dalam perjalanan Yahshua. Ahli Farisi meributkan. Muri-muri Yahshua memetik mulir gandum untuk dimakan. Seharusnya, orang Farisi dan Ahli Taurat itu berbelas kasihan sama muri-muri itu. Eh, kasihan mereka ini. Tidak sempat mungkin serapan tadi gara-gara mengikuti gurunya. Mesias mau mengajar di tempat ibadah lain. Harusnya, nah ini serapan, nah kasih roti ya kan. Seharusnya kan begitu. Tetapi memang, dasar motivasi hati Ahli Farisi, Ahli Taurat ketika itu. Mereka memang sengaja mencari-cari kesalahan. Betul tidak? Halilu ya? Inilah yang ditegur oleh Tuhan Yahshua. Kemunafikan di dalam diri Ahli Farisi dan Ahli Taurat itu. Coba kita teruskan dulu ayat itu tadi biar lengkap ya. Ayat yang kelima, Matis 12. Aku lanjut. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari sahabat, imam-imam melanggar hukum sahabat di dalam baik ilmi. Namun tidak bersalah. Apa pelanggaran imam-imam dibayat Elohim? Imam-imam dibayat Elohim mengapain? Mempersembahkan korban. Itu kan bekerja. Mengolah tepung, mengadun tepung. Betul? Mengambil lembu, membersihkan lembu itu, menyembelihnya, mengulitinya, mencincangnya, menaruhnya di atas mesbah korban bekaran. Itu kan pekerjaan. Tetapi mereka tidak bersalah. Kenapa mereka tidak bersalah? Karena mereka dalam konteks melayani Bapak Yahweh. Karena mereka sedang melakukan pekerjaan pelayanan kepada Bapak Yahweh. Yahshua ketika berjalan melewati ladang gandum itu, juga di dalam konteks pelayanan, hendak mengajar kebaik ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Maka tidak bersalah. Berarti, yang dilarang Tuhan bekerja di hari sabat adalah pekerjaan yang bersifat kepentingan duniawi. Tetapi kalau pekerjaan untuk pelayanan kerajaan surga, boleh pada hari sabat. Haleluya. Kalau pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, boleh pada hari sabat. Kalau pekerjaan untuk menunjukkan belas kasihan kepada jiwa-jiwa, seperti mengunjungi yatim piatu, mengunjungi fakir miskin, mengunjungi janda-janda untuk menghiburkan mereka. Perhatikan kita membawa sedekah, toh. Boleh pada hari sabat. Tidak dipersalahkan Yahshua Hamasihah. Inilah yang dipertentangkan orang farisi kepada Yahshua. Jadi Yahshua bukan menyadakan hari sabatnya. Tetapi Yahshua mendomrak pikiran ahli farisi, kemunafikan ahli taurat. Bahwa mereka dipersalahkan ketika murid-murid memetik belir gandum. Padahal mereka itu dalam rangka pelayanan memberitakan Injil. Haleluya. Kita lanjutkan dulu ayat yang lain. Ayat yang ke-6, Matius 12 Masih. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi baik Elohim. Siapa yang melebihi baik Elohim di situ? Yahshua Hamasihah. Yahshua Hamasihah itu adalah imam besar agung surgawi. Yahshua itu adalah anak Elohim. Anak yang maha tinggi. Dia adalah imam besar yang maha tinggi, saudaraku. Itu sebabnya ketidakpengenalan ahli farisi dan ahli taurat terhadap pribadi Yahshua, membuat mereka terlalu berani terhadap Yahshua Hamasihah. Karena mereka tidak mengenal siapa Yahshua itu. Baik suci itu, saudaraku, baik Elohim itu dihargai oleh orang-orang Yahudi sebagai tempat kudus yang sangat penting, sangat bermakna. Kenapa? Karena semua yang ada di baik suci itu menjadi kudus oleh karena baik suci itu. Emas yang ada di baik suci itu menjadi kudus. Semua perabotan yang ada di baik suci itu menjadi kudus. Orang yang datang ke situ pun beribadah menjadi kudus. Itu sebabnya orang-orang Yahudi sangat mengagumi baik suci. Haleluya. Tetapi Yahshua melebihi daripada baik suci yang terdiri dari bangunan material buatan manusia itu. Karena Yahshua datang dari sorga. Yahshua adalah imam besar yang datang dari sorga. Dia melebihi bangunan baik suci buatan manusia itu. Yang dibangun oleh Raja Salomo itu, saudaraku. Waktu zaman Yahshua itu, itu baik suci masih yang dibangun dari generasi Raja Salomo dulu. Haleluya. Yahshua melebihi baik suci buatan tangan manusia itu. Kalau Yahshua melebihi baik suci itu, itu artinya Yahshua punya otoritas atas baik suci-nya. Betul? Sebenarnya apapun yang diperlakukan Yahshua, dia bisa. Karena dia lah kepala dari baik suci itu. Kepala dari tubuhnya itu. Memang ini memiliki gak makna rohani yang sangat dalam, saudaraku. Baik suci yang sesungguhnya itu adalah kita. Tubuhnya. Tubuh Hamasyah. Yaitu semua orang percaya di dunia ini. Itulah tubuhnya Yahshua Hamasyah. Dan dialah kepala. Haleluya. Sebagai kepala, dia berdaulat atas tubuhnya. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 sampai ke-8 saya bacakan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena di Hosea 6, ayat 6. Dikatakan begini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembilihan. Dan menyukai pengenalan akan Yahweh. Lebih daripada korban-korban bakaran. Nah. Ahli Farisi dan ahli Taurat gagal mengenal pribadi yang ada di hadapan mereka. Mereka. Mereka hanya tahu. Yahshua itu anaknya Yusuf. Saudaranya Jakobus. Saudaranya Joses. Saudaranya Simon. Itok-itoknya adik-adiknya perempuan. Kan adik-adiknya sama kita. Ini siapa ini. Dari mana pula didapatnya hikmat itu. Mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Orang Nasaret. Di ayat yang ke-8 Yahshua berkata. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat. Haleluya. Apa artinya Tuhan atas hari sahabat? Dialah Tuhan yang menerima kemuliaan di hari sahabat itu. Yang biasa ahli Farisi dan ahli Taurat melayani. Dialah Tuhan yang menerima kemuliaan itu. Dia adalah anak Elohim. Tapi mereka tidak kenal. Bukankah setiap hari sahabat mereka mempersembahkan 2 persepuluh efat tepung? 2 ekor lembu. Berapa ekor domba? Semalam kita sudah belajar. Bilangan 28. Bilangan 28. Jangan lupa itu. 2 ekor domba berumur setahun. Apa lagi? 2 persepuluh efat tepung yang terbaik. Apa lagi? Diolah dengan minyak. Terus apa lagi? 2 ekor lembu jantan muda. 2 ekor lembu jantan muda. Apa lagi? 2 ekor domba jantan. 2 ekor domba jantan. Itu setiap hari sahabat harus diolah di baik suci. Jadi kalau setiap hari sahabat mereka mempersembahkan 2 efat tepung yang terbaik. Karena ahli farisi, ahli Torah tidak mengenal pribadi yang dihadapan mereka yang seharusnya menyerima kemuliaan di hari sahabat itu. Mereka menegur murid-muridnya karena mengambil bulir gandum. Bukankah tepung itu diolah dari bulir gandum dulu? Haleluya. Murid-murid. Yahshua sebagai imam besar. Murid-muridnya sebagai imam-imam. Sebagai rasul-rasul. Tetapi bukan lagi menurut peraturan Harun. Menurut peraturan Melkisedek. Yang lebih tinggi daripada peraturan Harun. Seharusnya tidak dipersalahkan oleh ahli farisi. Tetapi ketidak pengenalan mereka. Akan pribadi yang dihadapan mereka itulah membuat mereka berani menantang Tuhan. Yahshua menegaskan. Anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat. Aku berdaulat atas hari sahabat ini. Ingat bukan hari sahabatnya yang ditiadakan Tuhan. Tetapi Yahshua mendobrak pikiran ahli farisi, ahli taurat. Yang tidak membolehkan ngapa-ngapain. Yahshua dobrak. Kalau untuk pelayanan, boleh. Karena mereka sendiri kalau melayani hari sahabat kan tidak salah. Mana diperserahkan mereka mengolah. Itu kan bekerja memotong lembu. Apa enggak bekerja memotong lembu? Menyembeli, menguliti lagi. Bukan cepat itu. Saya pikir butuh waktu yang lumayan itu ya kan. Mungkin kecuali mereka sudah terlatih kali. Kuliti kok. Wah, potong. Lalu dibakar. Diantar lagi kemis bawah dibakar. Mungkin dibalik-balik lagi. Itu kan pekerjaan. Tapi itu kan enggak bersalah. Yahshua adalah imam besar. Jadi ketika dia berjalan di hari sahabat itu. Melewati ladang gandum muri-muri mengambil bulir gandum. Itu seharusnya tidak dipersalahkan. Haleluya. Inilah persoalan yang pertama. Ini kasus pertama. Case number one. Yang kita sudah pelajari. Jadi bukan hari sahabatnya yang ditiadakan Tuhan. Tetapi tentang apa yang boleh dan tidak boleh menurut anggapan orang farisi. Didobrak oleh Tuhan. Menurut orang farisi itu enggak boleh. Menurut Tuhan, boleh. Karena Yahshua Hamasyah adalah Tuhan atas hari sahabat. Haleluya. Haleluya. Itu intinya. Tetapi banyak orang menafsirkan. Ini hari sahabat enggak berlaku lagi. Loh, kok jadi begitu? Enggak begitu. Karena sampai langit bumi dan langit yang baru dan bumi baru. Sahabat itu tetap ada. Lihat jasa ayat 66. Ayat 23 Ya Bulan berganti bulan Dan sahabat berganti sahabat Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujuk menyembah di hadapanku Firman Yahweh Itu judul perikomnya apa? Di atas Iya Ini sudah di langit baru dan bumi baru loh Haleluya Haleluya Ayat 22 di atasnya Coba baca dulu Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu Tinggal tetap di hadapanku Tinggal tetap di hadapanku Demikianlah firman Yahweh Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap Bulan berganti bulan dan sahabat berganti sahabat Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujuk menyembah di hadapanku Firman Yahweh Haleluya 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 Sampai langit baru bumi baru di dunia yang akan datang sahabat itu akan tetap dirayakan teman-teman Seluruh umat manusia akan datang sujud kepadanya Takluk kepadanya Sebenarnya Kesombongan kita manusia ini Yang berkata Taurat tidak berlaku Semalam kita sudah mempelajari Tulisan Rasul Paulus Kolosid 2 ayat 16-17 ya kan Karena Paulus sendiri tetap menghormati sahabat Tetapi Itu tadi Makna sahabat itu yang ditingkatkan Pemahamannya yang artinya yang lebih didapatkan saudaraku Bukan hari sahabatnya ditiadakan Haleluya Itu case yang pertama Oke Kita masuk ke case yang kedua ya Kita lewat contoh yang kedua Nah Kita buka dulu Sebentar sebelum masuk case yang kedua Matius 24 Ayat yang ke 20 Matius yang ke 24 Ayat yang ke 20 Berdoa Berdoa lah supaya waktu kamu melarikan diri itu Jangan jatuh pada musim dingin Dan jangan pada hari sahabat Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dasyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang Dan yang tidak akan terjadi lagi Kapan ini waktu yang dinubuatkan Tuhan Yesua ini Masa kesusahan besar Masa kesusahan besar Masa kesusahan besar yang akan menimpa seluruh umat manusia Dimana ketika itu anti Hamasyah Anti Kristus Soten Hamasyah akan menguasai bumi Di akhir zaman tentunya Yahshua berdoa lah Berdoa lah kamu Supaya ketika kamu nanti melarikan diri itu Jangan jatuh di musim dingin Dan di hari sahabat Bayangkan Sampai Yahshua mengajarkan kita Mengingatkan kita Kita harus berdoa Supaya ketika melarikan diri itu Jangan pada hari sahabat Dan jangan pada musim dingin Musim dingin memang memiliki makna rohani yang lain juga Memang secara alami di Israel ada musim dingin ya Ada musim panas Ada musim semi Nah kalau kita di Indonesia hanya dua musim saja Musim Itu saja Oke musim gugur ada sana Tetapi secara rohani Musim dingin itu juga berarti Memiliki arti Kerohaniannya udah suam-suam kuku Tidak ada lagi semangat mengikut Tuhan Kerohanian dia udah dingin gitu ya Tidak ada Semangat yang menyala-nyala mengikut Tuhan gitu Kalau ketika itu muncul antikris Ah memang gawat Bisa-bisa murta toh Karena kasihnya udah dingin Karena kasih yang menyala-nyalanya kepada Tuhan Yang akan cinta menggebu-gebu Disitu kita dimampukan melawan semua dosa Melawan semua tekanan Melawan semua penderitaan Kita dikuatkan Haleluya Maka Maka mulai dari sekarang kita bina kerohanian kita Jangan sampai suam-suam kuku Jangan sampai dingin Karena ada hal-hal yang bisa Membuat iman itu suam-suam kuku loh Masalah-masalah Persoalan-persoalan Kalau tidak teguh imannya Bisa jadi dingin imannya Kayak gininya melayani Tuhan Betul enggak? Makanya Yahshua katakan berdoa Jangan nanti ketika kamu melihatkan diri itu Jatuh pada musim dingin Dan jangan pada hari sahabat Karena hari sahabat itu beristirahat Saudara ingat itu orang Israel Nah ini orang Israel yang Tahun berapa itu ya Ketika perang Yom Kippur Mereka Bangsa-bangsa Arab Liga Arab bersatu Memerangi Israel 6 hari mereka Lawan musuh-musuh Yang tadinya udah Udah mendekat ke negara Israel Akhirnya mereka pukul mundur Ke Mesir Ke Jordania Dihancurkan sama orang Israel Hanya tempuh 6 hari Di hari ke-7 mereka beristirahat Beribadah Di hari sahabat Luar biasa mereka memang Haleluya Jadi Tidak semua generasi Israel itu jahat Tidak saudara Banyak yang baik Mungkin lebih banyak yang baik Haleluya Nah itu saudaraku Berarti saudara Yahshua menginginkan kita Tetap menghargai Hari sahabatnya Itu sebabnya sampai dikatakan Berdoa Supaya ketika kamu melarikan diri itu Jangan pada hari Sahabat Haleluya Amin Nah oke Nah ini semua konteksnya adalah Menunjukkan kasih kita kepada Bapak Yahweh Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Bapak Yahweh Hanya satu caranya Lakukanlah segala Perintahku Coba baca dulu Juhanis 14 Ayat 15 Iya silahkan Segala Perintahku Jadi bukan hanya yang cocok di hati kita Walaupun tidak cocok di hati Kalau itu firman Harus dilakukan Itulah bukti cinta kasih Terkadang kan Kita memilih-milih Ah ini yang cocok sama aku Ah ini Tidak cocok sama aku ini Akhirnya tidak dilakukan Hanya yang cocok di hatinya yang mau lakukan Itu tidak Belumpas itu Cinta yang benar itu Kepada Bapak Yahweh Kepada Tuhan Yesua Melakukan Segala Perintahnya Enak tidak enak di hati Cocok tidak cocok Harus belajar melakukan Biasanya memang Semuanya pada mulanya Akan terasa sukar Tetapi seperti pepatah yang baik Dari Indonesia Allah bisa karena biasa Lama-lama kita kan Terbiasa Akhirnya menjadi enak Saudaraku Oke Kita istirahat dulu ya Udah tanggung kita masuk di case yang kedua Kita istirahat dulu sejenak Kita berdoa sebentar Haleluya